Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemisah TVRI di mana pun Anda berada Senang sekali saya Muhammad Faridzi menemani sore Anda dalam acara Jambi Bicara Dengan tema kita hari ini adalah Kooperasi Menjaga Perekonomian Masyarakat Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini Saya perkenalkan yang pertama Ibu Dr. Putih Ori Zawati SHMH Beliau adalah Kabit Pemberdayaan Kooperasi Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Terima kasih Ibu sudah hadir di studio TVRI Dan narasumber yang kedua ada dosen muda akademisi dari Universitas Jambi Ada Mas Henry Yaldi Assalamualaikum apa kabar Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Baik Menarik ini Ibu Tanggal 12 Juli nanti itu diperingati sebagai Hari Kooperasi Nasional Dan kalau kita melihat perekonomian Indonesia hari ini Ini ketar-ketir gitu ya Melihatnya dari kursi dolar Yang semakin naik Semakin naik gitu ya Mudah-mudahan ini di masyarakat tidak banyak terjadi Inflasi harga-harga bisa stabil Nah kita Yang kami yang masyarakat juga sering dengar Kooperasi adalah Soko Guru Perekonomian Indonesia Bisa dijelaskan nih Maksudnya Soko Soko dia maksudnya tiang gitu maksudnya ya Penyangga Penyangga Perekonomian Indonesia Nah dan itu jenui ya Artinya itu asli dari Pemikiran Sesuai dengan nafas lah Kira-kira dari bangsa Indonesia Tapi kenapa kemudian Perekonomian Indonesia Masih menjadi negara berkembang ya Bu Ya kira-kira begitu ya Belum bisa Menjadi negara maju Atau survive Secara nasional maupun secara global Nah kenapa Bu Bisa terjadi seperti itu Artinya kenapa Kalau kita punya kooperasi Menjadi Soko Guru Perekonomian Indonesia Kenapa kemudian Indonesia juga Perekonomiannya belum Bagus gitu Saya coba jawab ya Saya mulai jawabnya dari Pemahaman kooperasi dulu ya Betul Boleh ya Kooperasi itu adalah Badan usaha Yang anggota Ternyata dari orang per orang Atau badan hukum kooperasi Yang menjalankan Prinsip-prinsip kooperasi Berdasarkan azas kekeluargaan Disitu azas kekeluargaan Dalam arti kata Nilai-nilai Bangsa Indonesia itu Yang pertama adalah Tolong menolong Gotong royong Bu ya Gotong royong Saling membantu Jadi Orang yang ingin Membentuk kooperasi adalah Mau Sama-sama Keperluannya Asal mula dulu Waktu di Jawa Tengah Itu Raden Aria Membentuk kooperasi itu adalah Kebutuhan Meningkatkan panen Meningkatkan panen Sapurodinya dia Peralatan untuk Menghasilkan panen Karena kita kurang Dan biayanya dulu itu sangat mahal Adanya gotong royong Gotong royong Terus berkembang Ini semakin baik Pertemuannya ada Tiap minggu Bauti itu Menurut ceritanya ya Terus berkembang Adanya jadi Timbul kooperasi Yang namanya Simpan pinjam Disitulah terus bergerak Dan berkembang Sampai sekarang ini Sampai akhirnya Waktu tahun 1945 Bangsa Indonesia Ada namanya Bapak kooperasi Bapak kooperasi ya Pak Bung Hatta Yang dari Sumatera Barat Itu dia Dia menjalankan Prinsip hidupnya itu Adalah sederhana Dia lebih banyak Menolongkan orang ke orang Terus kita kembalikan Ke ekonomi sekarang Berkembang itu Banyak faktor Banyak faktor internalnya ya Sementara Di kooperasi sendiri Banyak kooperasi yang bagus Banyak kooperasi yang suprat Dan banyak kooperasi Terutama di Jambi ini Yang sudah Bisa juga ekspor Kalau Kondisi ekonomi itu Banyak faktornya Tetapi Ada juga Kooperasi Yang Kalau istilahnya itu Mati suri ya Tapi Kalau saya lihat Perkembangan 2 tahun Setelah COVID Angkan meningkat Ini ditunjukkan Dengan pertambahannya Perkesanaan Rapat anggota Kooperasi setiap tahunnya Terus Berkembang kooperasi Di Jambi Khususnya ya Kooperasi yang maju Adalah kooperasi Sektor RIR Yang menunjang Komuniti unggulan Di Jambi Yaitu Sawit dan Karet Jadi kooperasi Yang ada di Jambi Ini seperti Di Muara Bungo Kooperasi Yang berkembang itu Di daerah Kamang Kuning itu Karena Dia memang Basiknya dulu Kooperasi itu adalah Daerah Tramigrasi Ada juga Di beberapa yang lain Seperti di Tebo Juga Rimbo Bujang Juga Karena dia Asal mulai dulu Daerah Tramigrasi Yang membawa Perkembangan Kooperasi itu sendiri Dan tumbuh Berkembang Oke Baik Saya ke Mas Hendri Mas Hendri Bisa dijelaskan juga nih Apa Pengamatan Mas Hendri Terkait dengan 12 Juli nanti Ada Harkop Nasar Di Kooperasi Nasional Nah apakah Kooperasi-kooperasi Di Indonesia Di Jambi Khususnya Apakah Sudah maju Apakah Kooperasinya Banyak yang mati suri Ataukah Justru ini hidup Atau Berkembang Sehingga Bisa memberikan Kesehatan bagi Masyarakat Khususnya anggota Kooperasi itu sendiri Baik Baik Saya Hendri Dari Universitas Jambi Selamat Assalamualaikum Bu Khusus Assalamualaikum Pak Marisi Jadi sebenarnya Kalau dari sisi Akademis ya Kita lihat Sebagai saya Sebagai dosen ekonomi Di sini Sebenarnya Kooperasi itu Jauh Sudah tua Dari badan Perbankan yang lain Itu sebenarnya Sudah lahir Sejak tahun 1886 Bapak Arsi Pasti belum lahir Waktu itu ya Termasuk Bu Putih juga Nah itu sebenarnya Betul dikatakan Bu Putih tadi Ada beberapa hal Yang muncul Kenapa Adanya Kooperasi Waktu itu kan Nah Adanya kesejahteraan Terhadap karyawan-karyawan Perbankan Waktu itu juga Salah satu Nah makanya muncul Apa Bung Hakta Sebagai Bapak Kooperasi Nah Kalau dari sisi Akademis Memang Kooperasi saat ini Kita lihat Antara ada Dan tiada Gitu ya Iya Kenapa Masih antara ada Dan tiada Sehari Kooperasi nasional Masih Dirayakan Disampaikan tanggal 12 Juli Tetapi Sampai saat ini Kooperasi Bisa dikatakan Ya mungkin Banyak Faktor juga Disampaikan Bu Putih Juga betul Ada secara External Salah satu Ya ada Persaingan secara Dari swasta Dari pihak swasta Itu banyak sekali Apalagi di era Digitalisasi Dan Apa Negara Di era Saat ini Memang Melek Terektinologi Itu memang Sangat Kebutuhan Konsumsi Konsumen Sangat Terlihat Di sana Saat ini Kooperasi Bergerak Di Stagnan Saya lihatkan Mungkin Banyak faktor lain Mungkin nanti kita akan bahas Faktor apa saja Di sana Memang kita lihat dari segi Akademisi Ya sampai saat ini Memang Betul Belum Perlu di Perhatian Dari pihak pemerintah juga Baik dari akademisi juga Itu perlu kita Kembangkan Tadi kan Basicnya Ini Ada kebersamaan Ya Ada gotong royong Ada kebutuhan yang sama Di situ Berarti kalau Ini Tidak jalan Berarti memang Tidak ada kebutuhan yang sama lagi Di situ Atau memang Rasa gotong royongnya Memang Sudah Hilang Ditambah lagi Ada yang eksternal Tadi Gitu kan Yang eksternal itu Apa contohnya Mas Indri Ya contohnya Salah satu Dari Kebijakan pemerintah Ya Kadang-kadang Regulasinya Tidak berpihak Kepada kooperasi Contoh Kooperasi Agak sedikit Susah untuk Mendapatkan permodalan Nah itu salah satu Dari Apa Eksternal ya Modal kooperasi itu Dari mana Dari anggota Dari anggota Sebenarnya Nah Kalau Terkadang Eksternal itu Dari masyarakat Kesadaran mereka Terhadap Pemahaman Tentang kooperasi Itu mereka juga Agak sedikit Minim Makanya Perhatian dari Pemerintah itu Harus mengedukasi Kepada masyarakat Gimana mereka harus Mengetahui prinsip Kooperasi sendiri Sehingga Kooperasi itu Memang menjadi Ekonomis Pancasila Artinya Gotong royong Kemudian sana Memang sangat Diperlukan Jadi Edukasi Terhadap Masyarakat itu Sangat diperlukan Dari Pemerintah Oke Ini Langsung dari Dinas Masyarakat Perlu edukasi Saya juga Berpikir Tadi bahwa Mungkin Genasi-genasi Sekarang juga Tidak ngerti Apa Kooperasi Nah Misalnya Ada Tidak Teknik-teknik Atau Cara Sosialisasi Edukasi Yang kekinian Itu baru Edukasinya Kemudian Baru dirasakan Dan Kemudian Misalnya Di SMA Bikin Kooperasi Pelajar Dari situ Dulu Misalnya Atau Ada Langkah-langkah Yang sudah Dilakukan Untuk Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Bagaimana Kooperasi Ini sebenarnya Nafasnya Bangsa Indonesia Ini Gatong royongnya Tapi kenapa Tidak Tupuh Atau Sudah hilang Gatong royong Gitu Alhamdulillah Baru dua hari Ini Yaitu Tanggal 5 dan 6 Kami Bekerjasama Dengan Dekopin Will Dewan Kooperasi Wilayah Pervisi Jambi Mengadakan Konsultasi Hukum Bagi Pesertanya Adalah Mahsiswa-Mahsiswa Yang ada Di Kota Jambi Waktu itu Ada 4 Universitas Yaitu Unja Batanghari Universitas Batanghari Apa Mudir Hamzah Sama lagi Wint Wint Sama lagi Dinamika Ada Itu ada 4 Ada 4 Satu Angkatan itu 40 orang Alhamdulillah Pesertan melebihi Sampai 43 Ada yang Bawa-bawa kawan Gitu kan Tapi kami Akumudir lah Kami Masuk Dan Maaf Maaf Sekali Hanya Beberapa Orang Anak-anak Itu yang Bertanya Bertanya Dan saya Waktu memberikan materi Saya memberikan Siapa ya Reward Bagi yang bisa menjawab Pertama Saya tanya Apa Pengertian Dari UMKM Ada satu itu Dari Unja Dari band Unja Terus ada yang Saya tanyakan Komuniti Unggulan Jambi Dia hampir lupa Sawit Yang disebutnya Sawit Padahal Sawit Yang itu Yang tertinggi Komuniti Ekspor Jambi Ada tujuh Komuniti Ekspor Jambi Pertama Sawit Kedua Karet Ketiga Kasia Vera Keempat Kopi Kayu Manis Kelima Kelapa Dalam Keenam Keenam Kakao Yang ketujuh Terakhir Apa Tebu Jadi Saya baru tahu Waktu kemarin Waktu kita Sosialisasi Ada naruh sumber Dari perkebunan Bahwa Tebu Komuniti Tebu Adalah Komuniti Ekspor Dari Jambi Jadi Saya menilai Anak-anak Jambi ini Kurang Membaca Berita Terhadap Potensi Jambi Kalau saya melihat Kalau dulu Kami memang Kalau Dunia dalam berita Dulu tuh Memang kami harus Di depan TV Dulu waktu Zaman-zaman TV Yang masih aneh ya Dunia dalam berita tuh Orang tua kami harus itu Itulah ilmu Itulah informasi dunia Yang kita dapetin Kalau lihat Saya Anak-anak sekarang Kurang Terus Dia Saya bilang Ini Merupakan basic Saya buka slide Saya buat slide ini Ada 45 Bisa adik sampaikan Kapan adik KKN Cara-cara Bagaimana Membentuk kooperasi Bagaimana Keunggulan kooperasi Dengan perusahaan yang lainnya Bagaimana Kelebihannya Itu ada Di slide saya ini Silahkan Bu Bukti Kalau Tadi ibu sampaikan Apa keunggulan kooperasi Kalau memang Kooperasi ini Bagus Kemudian diterima Masyarakat Kemudian Memberikan kesejahteraan Tentunya Harusnya Berkembang dong bu Kooperasinya Tapi kenapa tidak Nanti menjawabnya Kita harus jalan dulu Bermirsa Jangan kemana-mana Tapi Jambi bicara Terima kasih Bermirsa Masih bersama kami Di Jambi bicara Kita lanjutkan Dengan tema kita Hari ini adalah Kooperasi Menjaga Perekonomian Masyarakat Dengan ibu putih Dari kabit Pemberdayaan kooperasi Jadi bu Kooperasi ini Keunggulannya apa Dibandingkan dengan Lembaga-lembaga yang lain Ada perbankan Misalnya Nah Apa keunggulannya Dan apabila memang Itu bagus Unggul Pasti diminati dong bu Oleh banyak masyarakat Dan banyak kooperasi-kooperasi Yang Yang tumbuh Tapi kok Mungkin tidak ya Sebaliknya Gimana bu Kalau saya Mencintakan Keunggulan kooperasi Dengan badan usaha lainnya Pertama Kooperasi itu Tumbuh Berkembang Dari modal anggota Kooperasi itu Ada namanya SAU Kalau di perusahaan lain Keuntungan itu Bagi yang punya modal Bagi orang yang Menguasai modal Tapi kalau kooperasi Enggak Kembalikan setiap tahunnya Melalui rapat anggota Kita lihat Sisa hasil usaha Berapa per orang Orang yang banyak Dapat hasil usaha itu Adalah orang yang Banyak berperan Dalam kooperasi Dalam hal ini Kalau kooperasi Simpan pinjam Berarti orang yang Banyak meminjam Di kooperasi Berarti dia Memberikan Bangsinya Terhadap Kooperasi Sebenarnya dia Karena banyak Subangsi untuk kooperasi Kalau dia pinjam ya Ya banyak pinjam Karena mengembalikannya Kan lebih ya Kalau Kalau saya lihat Pengembalian kooperasi itu Lebih cepat bergerak Dan berkembangnya Saya itu Adalah per 10 bulan Misalnya Pinjaman 10 juta Kembalikannya 10 bulan Berarti 1 juta 1 juta ditambah Bunga Bunga itu nanti Kembalinya lagi Ke anggota Waktu pas Kita Melapor pengurus Pada rapat tahunan Itu Keunggulan Kalau menurut saya Dari Usaha yang lainnya Seperti PT Kalau di PT itu kan Yang untung Orang yang punya Modal besar Kalau di kooperasi Sama Bagi orang yang Aktif dalam Menjalankan Seluruh dunia Kooperasi Dalam hal ini Kalau kooperasi Simpan pinjam Aktif meminjam Kalau cepat kita Membalikan uang kita Kita bisa minjam lagi Itu Kalau disipan pinjam itu Oke Misalnya bu Di kooperasi itu Tidak ada yang Minjam Berarti tidak bergerak dong? Tidak Tidak berjalan Tidak aktif Kegiatan ya Kegiatan kooperasinya Dan kegiatan kooperasi itu Hanya simpan pinjam tadi Atau? Banyak Jenis kooperasinya Ada lima Kooperasi jasa Kooperasi pemasaran Kooperasi konsumen Kooperasi produsen Dan kooperasi simpan pinjam Oke bu Kita bahas satu bu Supaya masyarakat Juga dapat edukasi bu Ya Kooperasi jasa Ini contohnya yang seperti apa bu? Contohnya KPN jasa KPN? Kooperasi pegawai negeri Oh itu kooperasi jasa? Iya Jasa Kena Jasa nya Kena Kalau kooperasi jasa ini Kooperasi yang paling aman Seperti ada ya Kopkar Itu juga Kopkar apa bu? Kooperasi karyawan Oh kooperasi karyawan Jadi kalau kita Mengadakan usaha simpan pinjam Gajinya enak Langsung dipotong pada Pendarawan Aman Tapi Tidak bakal macet ya? Iya Tidak bakal macet Terus Kalau kooperasi produsen Seperti ada Yang di kooperasi sawit Sawit yang ada sekarang ini Itu kan TBS nya itu kan Dikelola oleh kooperasi Yang Peminjaman itu langsung dipotong Gampang Oke Kalau Kooperasi konsumen Kooperasi mengadakan Sepuluh Barang pokoknya Anggota Sembako Sembako Ada waserda Ada itu Ada itu Banyak juga itu Itu biasanya Ini agak gampang juga Kalau di daerah-daerah sawit Pas ada panen Dapat itu Langsung dibayar Aman Kondisi ini Itu pak Oke Jadi Tapi kooperasi-kooperasi ini Banyak gak sih bu di Jambi? Banyak 4 ribuan lebih 4 ribuan? Oke Anggaplah 4 ribu bu Yang maju pesat Yang mana Yang kemudian Bisa memberikan kesehatan Bagi masyarakat? Saya jelaskan tadi Adalah kooperasi Yang di sektor Perkebunan Kalau KPN Yang paling bagus Di Jambi ini Kosub Ada Di Dinas Perikanan dan Kelautan Korsub Kosub Kosub Kooperasi Kooperasi Itu singkatan Ya Kooperasi itu Itu ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Kenapa bu? Bagus Di situ Pengurusnya bisa menggerakkan anggotanya Untuk menyimpan Di kooperasi Bukan hanya minjam Tapi menyimpan Tadi kan modal awal dari anggota Tapi kemudian boleh juga nyimpan Iya Di situ dia Berarti seperti perbankan juga dong Sebenarnya Bagus dia di sana Sampai ada sampai Satu miliar Jadi Kodanya banyak gitu ya Jadi anggota itu Gajinya TTPnya Nyimpan di kooperasi Gitu Iya Oke baik Mas Hendri Gimana Mas Hendri Kalau melihat tadi Ini Gotong Royong Masyarakat Tapi Saya jarang mendengar Memang gitu ya Karena memang tidak banyak Yang viral Baik yang positif Maupun yang negatif Sehingga tidak banyak Memang mendapatkan Mendapatkan informasi Tentang kooperasi ini Tidak pernah Memang gitu Gimana Mas Hendri Lihatnya Apakah Memang berkurang Rasa gotong royong Kita Kemudian Cenderung Orang Pinjol Ikut pinjaman Online Gitu ya Kenapa tidak Kemudian Pinjamnya ke kooperasi Aja gitu loh Kenapa ke Pinjol Kalau saya lihat Dengar dari Ibu Putih Tadi sebenarnya Semangat sih Kan ada yang Simpam pinjam Lancar Terus Pasti Anggota akan Udah saya pinjam lagi Tapi di hari ini Mas Parisi Di era digital Kenapa Tidak ada Penjual Apa kooperasinya Tidak dibuat digital Atau gimana Itu yang jadi Pertanyaan besar saya Jadi gini Sebenarnya Kelemahan Kalau dari pihak Akademisi Pernah kita melakukan Penelitian ya Terhadap kooperasi Di Jambi ini Salah satu Kelemahan Di Kooperasi kita Itu adalah Di SDM Oke Jadi Kurang Bukti bilang Yang Dinas tadi bagus Karena Pengelolanya bagus Berarti SDM Ya SDM SDM Kurang ada literasi digital Sehingga Seharusnya kan Kooperasi harus mengikuti Era Di zaman Apa kebutuhan Dari Perlaku konsumen Sekarang Sudah beda lagi Tahun 10 tahun Sebelumnya 10 tahun 20 tahun Sebelumnya Itu saat ini Mereka Pengennya lebih Main click Klik Bisa transaksi Kan seperti itu Nah coba Di Harapan kita Kepada pemerintah Seperti itu Gimana cara untuk Karyawan nanti Melakukan kerja Profesional Transparent Accutable Itu berdasarkan Secara Internet Digital Nah artinya Semua transaksi Ada dalam itu Secara digital Dan bisa digenggam Nah kemudian Gimana lagi Mereka Mereka Memasarkan Secara produk Itu secara Online Nah artinya Kooperasi juga Kalau mereka Secara Komisional Ya artinya Mereka Setinggal Mereka Tahunya ya Ibu-ibu yang Tidak pernah Pagi gadget Ya mungkin Itu yang masih Memahami tentang Kooperasi Tapi kalau Anak-anak Muda-muda sekarang Kalau belum ada Mohon maaf Ada tiktok Kalau dipirali Seperti itu Di instagram Di facebook Itu mereka akan Tahu Oh Gitu Saya juga Tidak pernah Lihat viral Di media sosial Tentang kooperasi Baik positif Maupun negatif Jadi Harapan kita SDM Yang ada di Setiap kooperasi Itu Gimana cara Bikin Entah Konten kreator Atau gimana Untuk menarik Nasabahnya Nanti akan bertambah Anggotanya Untuk Oh Ini Kooperasi ini Lebih rendah loh Bunga dibanding Perbankan Ya ibu ya Nah bunganya Lebih rendah Sehingga kenapa Gak ada yang Tertarik Untuk bergabung Kooperasi Dari ibu bilang Bunganya rendah Iya Waktu dikembalikan lagi Dikembalikan lagi Ada SHU-nya Iya Kok gak ada yang mau Itu yang Yang terbesar Jadi Orang belum mengenal Di era sekarang Memang kita harus Gimana cara mereka Mengenal Medianya Apa lagi nih Gak bisa Melut ke murut lagi nih Kita harus mengenalnya Mulai digital Nah itu edukasi Seperti komunikasi Seperti itu yang paling penting Baik gimana bu Bukute nih Digitalisasi kooperasi bu Sudah Atau Baru akan Atau bagaimana Dibilang sudah Jelas Karena Sasaran dari Kementerian kooperasi Dukam itu Adalah kooperasi Modern Kooperasi yang Melek Apa ya Digitalisasi Dalam sistem Termasuk juga Sistem simpan pinjamnya Harus Jadi Anggota tahu Berapa Simpanan Mereka di kooperasi Berapa jumlah yang akan dibayar Utangnya akan dibayar tahun Bulan depan Itu sudah ada Sistemnya Sini Sistem Sistem kooperasi Di Jambi Sudah banyak Yang kategori Kooperasi modern Lagi-lagi Saya bicarakan Kooperasi modern Banyak terletak Di kooperasi Sektor perkebunan Tapi ada juga Di KPN-KPN Termasuk juga KPN-Kosub Ada juga KPN yang bagus Ini Rumah sakit Dekati Termasuk bagus Kooperasinya Dan usaha cukup banyak Itu termasuk Kooperasi Apa ya Kosumen juga Jasa juga ada Di situ Ada Kooperasi yang bagus Di rumah sakitnya Sungai Penuh Dia Usaha yang berkembang Itu di Catering rumah sakit Kooperasi yang Melayani catering rumah sakit Dan SHU-nya cukup besar Dan dikembalikan Ke anggotanya Alhamdulillah Cukup besar Kembalikannya setahun sekali Bu ya? Iya Setahun sekali Di bulan? Biasanya sih Di Januari Tapi biasa-biasanya sih Waktu kita mau bulan puasa Dibagi Jadi untuk menambah Kebutuhan di bulan puasa SHU-nya Oke Baik Bu Saya jadi perasaan Bagi SHU-nya Berapa? Oh itu ada Pembagiannya? Pembagian SHU Ada di anggaran dasar Biasanya Kalau kooperasi yang bagus itu Untuk anggotanya Sekitar Berapa persen? 50-60 persen Untuk pengurus Dari total 100 persen Dari SHU yang dapat Tahun itu Nanti untuk Untuk pengurusnya Ada 15 persen Itu ada pembagiannya Untuk pengurus Anggota Cadangan Jadi itu sama Seluruh Indonesia? Enggak Tergantung kesepakatan Waktu pembentukan Di anggaran dasar tadi Beda Pak Tergantung kesepakatan Waktu saat pembentukan Kooperasinya Oke Baik Bu Tadi kan Ibu sampaikan Ada beberapa tuh Yang bagus Berarti SDM-nya dong Bu yang bagus Nah Jadi harus punya SDM yang SDM yang bagaimana Yang bagus Yang harusnya mengelola kooperasi Sehingga kooperasinya hidup SDM itu tuh ada SDM yang mengerti seluruh beluk kooperasi Sebagai pengurus Dia punya tanggung jawab Mengerti apa tugas dari pengurus Sebagai pengawas kooperasi Dia mengerti apa tanggung jawab Pengawas kooperasi Kalau pengurus itu Kami Dari dinas kooperasi aja Dana DAK untuk pendidikan aja Tahun ini 4 miliar 4 miliar Kema 4 Besar Ada 40 angkatan pelatihan Tapi itu terbagi juga Untuk kewirausahaan ya Tapi fokus sebanyakan Untuk kooperasi Untuk pengurus kooperasi Karena kooperasi ini Di anggaran dasarnya Penggantian pengurus itu yang Bisa-bisa timbul masalah Biasanya itu di anggaran dasar itu Ada sekitar 3 tahun sekali Pak Tapi boleh dipilih kembali Banyak kooperasi yang bagus Sekarang hancur Kena diselewakan oleh pengurus Nah itu Jadi manusianya Bukan kooperasinya ya Pak Ya manusianya Oke Mas Hendri Gimana menurut Mas Hendri Terkait dengan SDM SDM yang bagaimana Saya lihat tadi memang Sepertinya di SDM nih Baik SDM untuk organisasinya Maupun yang mulai Digital Saya juga belum pernah ngeliat nih Misalnya Pak Gubernur Nge-vlog atau apa gitu Ayo Nabung atau apa di kooperasi Belum lihat saya Karena saya follow juga akunnya Pak Gubernur Tapi gak pernah ngeliat Pak Gubernur Ngomongin kooperasi gitu Gimana menurut Mas Hendri Tapi nanti menjawabnya Kita harus jaduh dulu Pemirsa tetap dijamil bicara Kita masuk ke segmen yang ketiga Pemirsa di Jambi bicara tentang Kooperasi menjaga perekonomian masyarakat Saya lanjutkan kembali pertanyaan ke Mas Hendri Yang akan misi dari Universitas Jambi Mas Hendri Nah jadi SDM yang bagaimana nih Yang seharusnya mengelola kooperasi Anggaplah di suatu Anggaplah di universitas gitu ya Atau di kantor ini misalnya Nah yang cocok yang gimana nih Yang jadi pengurus Menurut Mas Hendri Sehingga hidup Ya sebenarnya yang saya sampaikan tadinya Namanya kooperasi itu Dari Anda untuk Anda Anggap aja rumah sendiri Kooperasi itu sebenarnya Nah kesadaran itu yang perlu dimunculkan Kesadaran bahwa Kooperasi itu adalah milik dia sendiri Nah artinya Harus ada trust Kepercayaan Yang lola ini amanah nih Nah itu SDM-SDM-SDM seperti itu Karena SDM sebenarnya karyawan kan Gak dibutuhkan disitu Yang namanya karyawan Yaitu anggota sendiri Anggota sendiri Investor sendiri Pengelola sendiri Ya mereka sendiri Yang menikmati Keuntungannya Nah artinya Kalau mereka Melakukan perubahan-perubahan Misal kalau di era sekarang itu Mereka harus berinovasi Ya kan Inovatif Dari segi pelayanannya Dari segi manajemennya Manajemen tata kelola Di dalam kooperasi itu Juga sangat diperlukan Transparansi Kan ada juga kooperasi yang Akhirnya bubar Karena Trust Dari antara Anggota ke anggota itu Komplik Nah artinya Nah artinya Sehingga Kooperasi itu kan Gak akan bisa Survive kan Nah Lambat laun ya Akan hilang Kooperasi yang ada tadi Sehingga Perlunya Kepercayaan disitu Makanya tata kelola itu Sangat perlu Tata kelola Manajemen Itu sangat perlu Itu diluar dari Literasi teknologi Itu baru Tata kelola Yang konvensional lah ya Tata kelola yang dasarnya Tugas ketuanya apa Anggotanya apa Terus pemegang Keuangannya gimana Nah itu kan Sangat diperlukan SDM Nah selain itu Kalau Karena di era sekarang Sangat dibutuhkan Digital Yang memang harus Salah satu Di dalam itu Orang yang Salah satu Melekterkan teknologi Yang bisa memberikan Transaksi-transaksi Secara Secara digital juga Nah karena Sehingga Layannya itu cepat Secara efisien Efektif Yang kita butuhkan sekarang ya Karena ada beberapa Yang saat ini Konsumen Atau anggotanya Gak mau keluar Di rumah aja Ya udah kita Rapat dari rumah aja Atau kita melakukan Transaksi dari rumah aja Nah gitu Biar gak Lebih efisien aja Nah itu yang belum Kita lihat Sampesan ini Nah kita ngeliat Perbankan Itu udah cor-coran ya Betul Teknologi Ada klip pokoknya Segala macam ya Nah banyak Ada aplikasi Pembayaran pakai Kiris Selain itu Koperasi itu juga Membutuhkan kerjasama Itu sangat diperlukan Gak bisa mereka Cuma mengelola Dengan anggota sendiri Mereka perlu kerjasama Kerjasama dengan Apa ini Pihak lain Pihak sektor lain Pihak swasta Misal Mereka untuk Untuk menambahkan modal Nah perlu investor-investor Yang Yang tertarik Untuk memberikan Dana Nah kalau kerjasama kita Baik Otomatis Relasi kita juga Akan meluas Sehingga kita Koperasi itu juga Otomatis di lingkungan itu Akan juga meluas Untuk menjadi anggotanya Gitu Kalau misalnya Income-nya juga Lumayan Dan pendapatan juga lumayan Yang lain juga akan tertarik Nah sehingga Dibutuhkanlah Adanya relasi-relasi Yang luas Ibu Misalnya nih Ada yang tertarik Mau bikin kooperasi Caranya gimana Oke Apabila ada Kelompok masyarakat Sekarang kan ketentuannya Minimal Sembilan orang Kalau dulu Di undang-undang 25 Tahun 92 Itu 20 Sekarang Sembilan orang Sehingga adanya Undang-undang cita kerja Nomor 1 Tahun 2001 Itu Sembilan orang Sembilan orang ini Saya Saya ngelukin sejarah Itu Ada orang Di tingkat pusat Membentuk Kooperasi tingkat nasional Kooperasi Ada 2 Kooperasi Yang Kabupaten kota Kooperasi provinsi Dan kooperasi nasional Kalau kabupaten kota Yaitu Satu wilayah aja Anggotanya KTPnya satu wilayah Satu kabupaten Satu kabupaten Atau satu kota Kalau provinsi Anggota KTPnya Lintas Kabupaten Minimal 2 Itu pendirinya tadi Iya pendirinya Anggotanya Dan pendirinya Kalau Kooperasi level nasional Nah itu Lintas provinsi Banyak ini Di Jambi aja Banyak sudah itu ya Terus Kalau kita mau mendirikan Kita kelompok itu Bersurat Kelompok masyarakat itu Ke dinas kooperasi Setempat Kalau dia Levelnya provinsi Misalnya Lintas kabupaten Anggotanya Ke provinsi Kalau hanya di kabupaten Dia bersurat Ke dinas Kooperasi kabupaten Untuk Menjadi Penyuluhan Kooperasian Wajib hadir Kalau sudah Wajib datang Dinas kooperasi Untuk menyuluh Bagaimana Membentuk kooperasi Bagaimana Membentuk kooperasi Dan apa yang harus Dikembangkan Terutama Menyangkut modal kooperasi Yaitu Simpanan pokok Simpanan wajibnya Ditentu Dituliskan berapa Nama kooperasinya Usahanya apa Dan ketentuan Bagaimana Pembagian SAO nya Ada itu Ada format Yang harus diisi Dan sekarang Kona badan hukum Dia sekarang Pembetulkan kooperasi itu Di Akta notaris Dan disahkan oleh Mengkumham Dalam berita negara Biayanya berapa Itu Biayanya Biaya yang Kenotaris Kalau di Dinas kooperasi Enggak Enggak ada biaya Biasanya itu Kalau sekitar 6 jutaan Sampai 7 jutaan Kenotaris Itu aja Oke Bu Kooperasi ini kan Tadi ada Simpan pinjam Kalau Kan berhutang lah Kira-kira gitu Kalau tidak ada yang berhutang Tidak ada yang pinjam Tidak ada Tidak ada usaha lain Bisa Ada yang lain Konsumen Misalnya Memberikan barang Untuk kebutuhan pokok Jual-beli Iya jual-beli Yang konsumen Artinya Suki kooperasi itu Punya toko Kira-kira begitu Waserda Apa itu bu Warung Serba Ada Oh Waserda Ini singkatan Singkatan Jarang kami dengar Warung Serba Ada Jadi misalnya tadi Sembilan orang Kumpul lah Modalnya Bikin waserda Warung Serba Ada Kemudian Digitalisasi lah Kira-kira begitu Kemudian dia jual-beli disitu Dan dapat keuntungan Gitu bu ya Maksudnya ya Jadi tidak harus Ada hutang-berhutang Disitu Bisa malu cash Tapi orang biasanya Berkooperasi itu Biasanya Indikasinya Utang Simpan pinjam Bisa pakai dulu ya Nanti baru dibayar Bisa kalau orang Konotasi kooperasinya Kayak gitu Terutama di daerah-daerah KUD-KUD itu Begitu Dan tadi lebih aman Kalau Ngangsurnya itu Dari gaji yang dipotong Jadi tidak bakalan Ada kredit macet Kira-kira begitu Ya Oke Nah bu kan Bahasanya mungkin Saingannya gitu ya Selain kooperasi tadi Yang sama seperti itu Ada lembaga-lembaga lain Mungkin perbankan Dan lain-lain Ada saham Ada apa yang Yang kira-kira juga Kalau kita Orang akan berinvest Gimana Oh ini untung nih Tadi kan ibu ada kerjasama gitu ya Dari pihak yang lain Pada saat Saya mau berinvest Gimana bisa yakin Kalau ini bisa Menguntungkan Kooperasi ini Kita harus Buat dulu Study kelayakannya Kalau kita mau invest Seperti sekarang nih Kami Dinas Kooperasi Provinsi Berupaya Satu kooperasi Di Provinsi Jambi Untuk dapat Pembuatan Pabrik Makan Pabrik Minyak merah Itu Ini Sudah masuk pak Kalau kita kan Kalau kita minta IBAH dari dana PBN Kita masuk proposalnya Amin satu Kalau kita minta Dana tahun 2025 Saya masuk Proposalnya 2024 Terus Kami Dari pihak Dinas Kooperasi Provinsi Sudah Sudah menyampaikan Proposal tadi Yaitu Ke Bapak Nas Mendagri Bagian dari Anu ya Pengembangan daerah Itu Terus Yang saya belum kemarin Menyampaikan itu Di Kementerian Keuangan Tapi Secara anu Kami sudah Sudah berkomunikasi Secara internal Itu tetap Alhamdulillah Awalnya Itu Yang akan Dipekasai oleh KUD Sukamakmur Dari Desa Purwadi Kecamatan Merung Kabupaten Sanjak Barat Ketua Koperasinya Susejo itu Telah Mem Mempresentasikan Keunggulan-keunggulan Dari Koperasi itu Terus Yang layak Untuk dapat Bantuan Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah Dan Kami Memberikan Rekomodasi Karena Koperasi Grade-nya A Karena Bagus Manajemen perwalaan Bagus Dia sudah Digitalisasi Simpan pinjamnya Oke Dan Anggotanya Seribu lebih Makanya Ketua Koperasinya Bisa jadi Anggota Dewan Karena Didukung oleh Anggota Keluarga Dari Anggota Koperasinya Dari Partai Gerindra Oke Ibu sebut Moga-moga ya pak ya Tahun depan Jami bisa dapat Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah Dari dana APBN Baik Baik bu Jadi Ibu sampaikan Terkait dengan Koperasi tadi Berarti Hanya Misalnya Kalau perbankan Kan Tadi untuk semua orang Bu ya Kalau koperasi Yang misalnya simpan Hanya untuk anggota Maka kalau ada orang luar Yang mau pinjam Berarti harus jadi Anggota dulu Berarti dia harus Nyetor uang Simpan pokok Simpan wajib Sudah saya aja kurang uang Saya mau pinjam uang Kok malah disuruh bayar Gimana tuh Ya itu Sebagai pertanggungan kita Sanggup menjadi Anggota Koperasi Itu ada kewajiban Memang jadi wajib itu Deng bu Ya Biasanya simpanan Akhirnya saya pinjam pinjol Aja lah Oh ya Kalau pinjol Tanpa itu ya pak ya Kalau dipinjol Tanpa itu ya pak Maksudnya tadi gitu Kenapa kemudian Banyak orang-orang Kok Pinjol Kemudian terjebak Di situ Kenapa Tidak bisa tadi Saya ini butuh uang Malah Ibu suruh bayar Simpanan pokok lagi Kan gitu Tidak bisa bu Kalau seperti Tidak bisa pak Harus Tapi banyak Ada Bukan penyimpangan Ada misalnya Saya Anggota Koperasi Bapak meminjam Butuh uang gitu Saya Ya Rekomendasikan Dari atas nama pinjaman saya Misalnya Bapak itu Punya Apa niat Untuk membayarnya Tepat waktu Bisa juga Anggota ini Merekomendasikan Jadi anggota baru Karena Bapak Lihat dari Antusias Niat Bapak Untuk Tertib dalam Membayar Utangnya Minta tolong Karena nama orang Ya Sudah menjadi anggota Oke Mas Henry Kenapa Pinjol Lebih laku Daripada Cepat Kenapa pinjol Lebih laku Daripada Koperasi Memang pinjol Itu Promosinya Jujuran Kita Lagi Pegang HP Aja Dia keluar Buka Youtube Aja Keluar Apalagi Orang yang sering Memang Minatnya Kepinjol Keluar lagi Nah Kalau koperasi Sampai sekarang Orang gak tahu Koperasi dimana Nah Artinya Sebenarnya Kalau kita Analisa sendiri Koperasi itu Lebih menguntungkan Daripada pinjol Pinjol itu Bunganya luar biasa Nah Makanya mereka Kadang-kadang Gak mampu bayar Nah Akhirnya terjadi Kasus Macam-macam lah Kasusnya Tapi kalau untuk Koperasi itu Memang ada Namanya Sistem kekeluargaan Di situ Jadi artinya Ada masa toleransi Selagi Koperasi itu Bisa berjalan Dengan aman Nah artinya Yang kredit macet Tadi ada toleransinya Ada kekeluargaan Di situ Nah sistem Keluargaan lah Itu yang Yang di dalam Apa Koperasi itu Yang prinsip itu Memang sangat Diterapkan ya Karenanya Nama gotong royong Saya jadi ikut Koperasi apa nih Gimana Ikut koperasi apa Di Ujah Gak ada lagi Koperasi Iya di Ujah Kemarin sempat Ada ya Sekarang Kayaknya masih Masa transisi Kayaknya Koperasinya Oke Bu Kalau tadi Saya tertarik nih Kalau saya ikut Koperasi Saya ikut Sebagai Anggotanya Investornya Atau jadi apa Karena kan Misalnya nih Saya ada oping utang nih Nah Kalau saya ikut Koperasi Terus saya Untung gimana nih Kalau saya hanya Tadi ngasih Nyimpan aja Iya Misalnya Uang wajib Sepana wajib Sepana pokok Oke Terus saya dapetnya apa Misalnya cuma ikut itu saja Dapatan dong Selisih juga Kalau kita itu kan Nanti dihitung Sisa hasil usaha tadi Iya Dihitung Semua dihitung Apalagi Bapak Berniat hanya Nyimpan aja Di Koperasi Itu lebih besar Gitu Iya Jadi seperti Menabung di Koperasi Iya Jadi yang menabung Lebih besar Bunganya ketimbang Yang minjam Harus gitu Supaya Makanya Post-it itu Bagus Koperasinya Dia bisa memberikan Pelayanan pada Anggota Jadi Anggota itu Percaya banget Kalau nyimpan Di Koperasi Ngapain nyimpan di bank Kayaknya Ribah Apakah Koperasi Ribah Nah itu Tadi Masih ada waktu Yang mau saya tanyakan Apa ada Koperasi Sariah Atau Koperasinya Koperasi Konven Ada yang Sariah Itu gimana Ada itu Pak Jadi sekarang Semenjak adanya Undang-Undang nomor 1 Tentang cita pekerja itu Dilanjuti dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pelindungan Dan Pengawasan terhadap Koperasi Dan usaha kecil Mikro Dan menengah Di Indonesia ini Bahwa Kementerian Koperasi itu Lebih Mengandungkan Ke Koperasi Pola Sariah Karena Sebagian besar Pendidikan Indonesia Adalah Islam Pola Sariah Terus Tapi banyak Tahapnya Pak Karena di Pola Sariah Itu ada Dewan Sariah Ada Dewan Sariah Itu baik Di tiga Kompaten Provinsi Maupun Nasional Sekarang kita Masih Mempelajari Apa ya Pola Sariah Itu memang Agak Agak ribet Kalau bagi saya Agak ribet Bagi Beda dengan Koperasi Tapi Mendorong Kedepannya Koperasi itu Khusus simpan pinjam Ada Pola Sariah Mas Henry Gimana nih Ada Bank Konvensional Sariah Koperasi juga Konven Ada yang Sariah Ya sebenarnya Kita dari Pihak akademisi Apakah nanti Akan lebih menjual Gitu ya Ya Semuanya Semuanya Sangat berpotensi Untuk terjual Menjual Ketika Sistem mereka itu Teratur Artinya Balik lagi Gimana cara Mengoperasikan Koperasi itu sendiri Mau itu Konvensional Atau Sariah Selagi Manajemennya Manajemennya Bagus Layanannya Bagus Kemudian Pembinaannya Bagus Dan Anggota Yang juga Berkerja dengan Sistem Gotong Royong Nah Itu bisa Menjual Artinya Artinya Bukan hanya Simpan pinjam aja Karena Pemikiran Mindset Dari masyarakat kita Kan Kalau Koperasi Simpan pinjam Padahal Ada Hal-hal lain Yang bisa Dikembangkan Dari koperasi itu sendiri Misalnya Seperti Buka warung Tadi ya Nah Artinya Itu sangat Sangat menguntungkan Sebenarnya Kalau misalnya Dikembangkan Nah Apalagi Saat ini Sudah online Itu gampang sekali Sebenarnya Tidak perlu Tempat wadah yang besar Tetapi Promosi secara online Itu Jor-joran Udah Itu bisa menjual Mau Sariah Mau Konvensional Nah Artinya Memang sistem Di dalam Koperasi itu Memang sangat Diperlukan Untuk Personalnya Oke Baik Saya ke Bu Putih lagi Bu Putih Temanya Subtema Di tahun ini Adalah Koperasi Maju Indonesia Emas Era Industrialisasi Koperasi Tema apa tuh? Tema untuk Hari Koperas Oh bukan Ini Itu saya bawa Oh ya Gimana bu? Berarti temanya Ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2004 Dari Sekretaris Menteri Negara Tema Koperasi kita adalah Koperasi sebagai Ekosistem Untuk Konsolidasi Akselersasi Dan Eskalasi Ekonomi Mikro Dan kecil Nah Gimana bu tuh? Maksudnya gimana bu? Panjang banget itu bu? Di sini Dimana Pemerintah Mengembangkan Mau fokusnya Kemana Generasi Muda Generasi Muda Itu yang bisa Inovasi Kreatif Dan bisa Maksudnya Generasi Muda Banyak yang Mendirikan Koperasi Belum saya sampaikan tadi ya Dari 20 ke 9 orang tadi Bahwa Ada 9 orang Pengusaha Di Jakarta itu Mau-mau ekspor Terutama Bidang Garmen Waktu itu Ke Dubai Ada beberapa negara Cuman Karena 9 orang itu Tidak bisa bentuk Koperasi Dia terus Ber Apa ya Curhatlah kepada Kementerian Koperasi Akhirnya Kementerian Koperasi Berdiskusi Dengan DPR Akhirnya Yang 20 Jadi 9 Karena untuk Cari 20 orang Yang sehati Yang sejiwa Itu agak Lama Waktunya Kita hanya bisa 9 orang Itu Pak 9 orang Jadi 9 orang Itu 3 pengurus 3 pengawas Yang 3 itu Sebagai anggota biasa Itu Makanya Terjadilah Anggota Koperasi Itu bisa 9 orang Kenap Yang jumlah kecil Bisa untuk Mengembangkan Itu dalam kelas yang besar Itu ekspor Waktu itu Tentang garmen Itu Pak Terus Kementerian Koperasi Sendiri Ingin Mengembangkan Koperasi Itu Ingin Koperasi Itu Tumbuh Dan berkembang Dengan Koperasi Yang modern Dan sehat Karena generasi Muda ini Adalah Yang selalu Punya inovasi Kreatif Dan bisa Mengikuti Tantangan Tantangan Zaman Dengan era Globalisasi Ini Termasuk Dengan Tujuan Koperasi Modern Dimana Kita berharapkan Ekosistem Kita Dari mana Anggota Koperasi Itu adalah WMKM Usaha Mikro Kecil Kalau kita Rentan Rentan Karena dia Banyak Kekurangan Terutama Kekurangan Teknologi Kekurangan Modal Dan Apa ya Proyektifitas Juga kurang Dengan Anak-anak muda Yang sekarang ini Kami mengharapkan Kementerian Koperasi Termasuk Diga Dinas Koperasi Bisa tumbuh Dan berkembang Makanya Kemarin Sasaran kami Dalam sosialisasi Yaitu Mahasiswa-mahasiswa Itulah sebabnya Apakah Ada Percontohan Koperasi Yang dikelola Anak muda Dan berhasil Yang tadi Tapi itu Koperasi pusat Koperasi yang Tadi anak-anak muda Anak muda Orang Padang Koperasi apa Namanya Koperasi Dia namanya Padang Kami dikasih tahu Kementerian Koperasi Sejunjung Apa itu Di Pusat di Jakarta Di Jakarta Di Kelola Anak Muda Oke Nanti kita browsing Nanti kita sampaikan lagi Tetap di Jami Bicara Baik Pemirsa kita berada di Penghujung dialog Jambi Bicara Pada sore hari ini Tadi kita sudah banyak Membicarakan tentang Koperasi Menjaga perekonomian Masyarakat Mas Hendri Apa kesimpulan Dari dialog kita Pada sore hari ini Dan apa yang ingin Mas Hendri Mungkin share Nasehat Atau apa Kepada masyarakat Terkait Koperasi Saya Harapan saya Harapan saya Untuk Koperasi Terutama Apalagi temanya Sangat bagus tadi Diperuntukkan kepada Pemuda Di era digital Saat ini Memang sangat dibutuhkan SDM-SDM Yang memang sangat Melek terhadap teknologi Yang nanti Bisa menyesuaikan Perkembangan era Dengan melihat Perlaku konsumen Yang Terus Dinamis Dan terus Berkembang Yang konsumen Yang sangat Selektif Dengan adanya Perubahan-perubahan Yang terjadi Sehingga Kemampuan dari Koperasi itu Sangat dituntut Dalam Dalam Perubahan itu Nah Harapan saya Pemerintah Itu Kalau bisa Membuat regulasi Itu jangan Sangat Berpihak Kepada Koperasi Koperasi Dan Masyarakat pun Paham Tentang teknologi Terus Mengedukasikan Dan kita Dari Agribisi Juga Sering melakukan Edukasi Terhadap Masyarakat Untuk Mengetahui Kepentingnya Koperasi Di era saat ini Karena Kita itu Ekonomi Pancasila Sangat diperlukan Seperti gotor Baik Terima kasih Masa diri terakhir Ibu Putih Apa yang Sampaikan Diharapkan Tanggal 12 Juli Ini Yaitu Koperasi Berulang tahun Yang ke 77 Dengan tema Tagline nya itu Koperasi Pemberdayaan Dengan harapan Generasi muda Yang akan datang Bisa Tubuh Dan berkembang Berbentuk Koperasi Yang Mempunyai Inovasi Kreatif Dalam Usaha Mengembangkan Terutama Komuniti Lokal Daerahnya Terus Berkembang Untuk Ekspor Lebih lanjutnya Baik Sekali lagi Terima kasih Ibu Putih Sudah hadir Masa diri juga Sudah hadir Memberikan banyak Informasi Dan edukasi Kepada masyarakat Terkait dengan Hari Koperasi Nasional 12 Juli Terima kasih Pemirsa Atas perhatian Anda Saya Maud Farisi Saya Akhira Assalamualaikum Sampai jumpa